Intro Berbagai perisiwa unik, menarik hingga tragedi terjadi selama sepekan ini Rangkaian perisiwa tersebut kami rangkum dalam segment on this week malam ini Intro Intro Perisiwa tragis dialami oleh seorang nenek dari China Yang tercebur ke dalam sumur sedalam 13 meter Tim penyelamat pun berusaha menevakuasi Chong Hong Sha, nenek berusia 50 tahun Yang tercebur di sebuah sumur di Sinhu, Changchuan, Jilin, China Chow yang menderita penyakit mental terjebak di kedalaman 13 meter sumur sempit tersebut Butuh perjuangan ekstra untuk menyelamatkan nenek Chow Tim penyelamat sampai mengerahkan alat berat untuk menggali tanah di sekitar sumur Setelah itu mereka membongkar sumur sepotong demi sepotong Setelah lebih dari 5 jam, nenek Chow akhirnya berhasil dievakuasi Namun sayang, dia sudah dalam keadaan tak bernyawa Intro Sebuah bus dan kendaraan wisata bertabrakan di jembatan di kota Seattle, Amerika Serikat Peristiwa itu menewaskan 4 orang pelajar internasional dari kampus North Seattle College Dan melukai 12 orang lainnya Salah satu korban tewas adalah pelajar asal Indonesia bernama Privani Putradanto berusia 18 tahun Kampus North Seattle College merilis 2 nama korban tewas lainnya Jenny Claudia Darsmith, perempuan asal Australia berusia 49 tahun Dan Mami Sato, perempuan asal Jepang berusia 36 tahun Satu korban lagi adalah perempuan 18 tahun asal China Konsulat Jenderal Republik Indonesia di San Francisco mengatakan jumlah korban asal Indonesia ada 4 orang Tiga lainnya luka Empat siswa asal Indonesia itu adalah bagian dari 62 siswa baru Indonesia di North Seattle College Intro Seorang tukang bangunan di Inggris menemukan Ubin Langka yang jika dijual bernilai 1,1 miliar rupiah Ubin itu tersembunyi dibalik perapian rumah kuno era Victoria Stephen Malton, tukang bangunan tersebut mengatakan dirinya fokus pada 256 buah ubin porcelain delft Ternyata diketahui jika bangunan yang dipungkarnya adalah rumah peninggalan seorang artis zaman Victoria, Arthur Bell Jejeran ubin langka yang ditata rapi ini sengaja ditutupi oleh tembok palsu Tujuannya agar tidak terlihat sekilas saja Pemungkaran ubin ini juga dilakukan secara hati-hati Rumor keberadaan harta terpendam zaman Victoria ini memang sudah santer beredar Banyak sumber menyebutkan rumah itu pernah ditinggali Arthur Bell pada tahun 1800an Penemuan barang langka ini ternyata bukan kali pertama oleh Stephen Pada 2008 dia juga menemukan sebuah artefak kuno yang bernilai 75 ribu pon sterling atau setara 1,6 miliar rupiah Aksiswa foto atau selfie digandrungi jutaan orang di seluruh dunia setelah telepon seluler dengan kamera depan menjamur Tradisi selfie berkembang sekurang-kurangnya 5 tahun terakhir Seiring dan kebiasaan baru memakai ponsel pintar itu risiko kematian ternyata mengintai Survei dilakukan Conest Traveler menunjukkan tingkat bahaya selfie tanpa kehati-hatian Dalam data yang dikumpulkan lembaga itu jumlah orang tewas karena sembrono melakukan swap foto di seluruh dunia tahun ini Lebih tinggi dari serangan hewan buas Buktinya ada 12 kasus kematian karena selfie Sedangkan orang yang tewas diserang hiu berjumlah 8 orang saja di seluruh dunia sejak Januari hingga September Pemerintah Rusia sampai membuat rambu-rambu khusus di tempat wisata Mengingatkan warganya supaya mawas diri ketika bersuah foto Munculnya rambu ini dipicu insiden tewasnya dua remaja yang selfie sambil memegang granat aktif Beberapa insiden selfie paling tragis tahun ini misalnya Tewasnya seorang remaja di kota Houston, Amerika Serikat Ketika swap foto sambil berpose memegang senapan Lalu awal bulan ini, turis Jepang tewas ketika serampangan selfie di beranda atas istana Taj Mahal, India Kalau dilihat lebih jauh, pantas saja Rusia sampai membuat rambu Asalnya dari 12 kasus tahun ini, paling banyak perban tewas akibat selfie adalah warga negeri beruang merah Total, 5 orang mati sia-sia karena sembrono mengambil swap foto di tempat berbahaya Ada seorang kakek hebat dan luar biasa mengagumkan bernama Hidekichi Miyazaki dari Jepang Kakek Miyazaki merupakan seorang kakek berusia 105 tahun yang mampu memecahkan rekor sprint tercepat untuk manusia tertua di dunia Ia telah menyelesaikan olahraga lari jarak pendek 100 meter hanya dalam waktu 42,22 detik Karena kemampuannya hebat inilah kakek asal Jepang ini telah tercatat di Guinness World Record sebagai atlet kompetitif tertua di dunia Sehingga cerita, kakek Miyazaki pernah dijuluki sebagai Golden Bull Hal ini karena ia pernah menurutkan posa atlet tercepat di dunia asal Jamaica, Usengbo Kakek ini lahir pada tahun 1910, tepatnya pada tanggal 22 September Agar bisa berlari cepat di usia yang sudah tak muda lagi, Miyazaki mengaku sering berlatih, makan makanan sehat, dan mempunyai makanan tersebut dengan baik Sebenarnya Miyazaki baru memulai menyukai olahraga sprint lari jarak pendek saat usianya 90 tahun Dan saat ini ia adalah satu dari 60 ribu manulat di Jepang yang tetap sehat, bugar, dan luar biasa hebat di usia 100 tahun lebih Musibah kembali terjadi Lobby Hotel Galharatal, Jawa, tempat penginap jemaah haji Indonesia asal Jawa Barat terbakar Berdasarkan keterangan dari pemilik hotel, titik api bersumber dari arus pendek pada mesin pemadam kebakaran yang terletak di belakang resepsionis Hotel yang terletak di Saktor 5 dengan nomor rumah 502 ini dihuni oleh sekitar 700 jemaah haji Indonesia asal emberekasi Jakarta, Bekasi, Depok, Bandung, dan Garut Seluruh jemaah haji berhasil dievakuasi dari dalam hotel melalui pintu darurat yang ada di sisi kiri hotel Jemaah kemudian dievakuasi ke dua tempat, yaitu ke hotel 503 yang berada sekitar 100 meter di sisi kanan hotel Dan sebagian berteduh di bawah pohon pada jerak 100 meter di sisi kanan hotel Satu jemaah yang dalam kondisi sedang sakit dan terinfos di klinik kotor berhasil dievakuasi oleh ambulans untuk kemudian dibawa ke klinik Saktor Saat melakukan razia rutin lalu lintas, polisi di kota Anlu Provinsi Hubei, Tiongkok menemukan anak durhaka yang mendudukan ibunya di bagasi Media Tiongkok ramai membahas kasus nanta terpuji tersebut Liu si anak durhaka yang mengemudikan mobil berwarna putih itu pun langsung menuai kecaman dan kutukan paranetizer Foto ibu Liu duduk selonjor di bagasi tersebar luas ke seluruh penjuru dunia Dalam foto itu, perempuan berusia 60 tahun tersebut terlihat tanpa ekspresi Dari posisi duduknya, dia terlihat tidak nyaman Tapi saat polisi yang kali pertama menemukannya di bagasi menanyakan hal tersebut, dia memberikan keterangan sebaliknya Dia berkata merasa nyaman di bagasi Barangkali ibu yang tidak disebutkan namanya itu hanya ingin melindungi anaknya yang durhaka Saat polisi tidak mengusut kasus itu lebih lanjut, ibu Liu pasang badan Dia mengatakan bahwa dia sendiri yang menghendaki duduk di bagasi Alasannya supaya tidak mengganggu tidur sang cucu yang kelelahan Dia juga mengaku berpindah ke bagasi dari kursi penumpang bagian belakang saat mobil dalam kondisi berjalan Tapi polisi tidak begitu saja mempercayai keterangan tersebut Kuburan seorang wanita menjadi model lukisan Mona Lisa, karya penulis terkenal Leonardo da Vinci ditemukan baru-baru ini Makam itu ditemukan oleh sekelompok ahli sejarah lokal di bawah semen di biara San Orsola Florence Bersama dengan penemuan itu, ahli sejarah juga menemukan dua kuburan wanita lainnya tak jauh dari makam Mona Lisa Sebelumnya beberapa kerangka tulang manusia ditemukan dalam misi mencari kuburan model tersebut Mereka meyakini bahwa tulang belulang itu adalah istri seorang pedagang sutra Francesco del Giocondo yaitu Lisa Gerardini Pekerjaan menemukan rangka Gerardini dipimpin seorang arkeolog Italia Silvano Fincetti di biara tersebut beberapa tahun lalu Menurut Fincetti, pihaknya mulai menggali kuburan tersebut setelah dokumen terbaru yang ditemukan Mengkonfirmasi Gerardini pernah tinggal di biara itu setelah kematian suaminya Kebanyakan ahli sejarah sepakat bahwa Gerardini adalah model lukisan Mona Lisa Lukisan itu yang diproduksi antara 1503 dan 1506 kini dipamerkan di Museum Louvre Paris Foto selfie monyet bersama Naruto akhirnya sampai ke meja hijau Kepemilikan serta uang yang dihasilkan foto selfie itu pun kini menjadi sengkirta di pengadilan Sang fotografer David Jay Slater mengklaim bahwa dialah pemilik hak cipta atas foto selfie Naruto Sehingga berhak atas semua uang yang terkumpul dari hasil foto selfie itu adalah dirinya Sementara Naruto melalui kelompok hak asasi hewan peta tidak setuju dengan hal itu Dan langsung mengajukan bugatan ke sebuah mahkamah di San Francisco, Amerika Serikat Guna memungkinkan cipor monyet asal Sulawesi itu diberikan hak milik atas gambar selfie Yang dia bagikannya sendiri dan berhak atas semua uang yang dihasilkan foto selfie tersebut David Jay Slater mengatakan bahwa kamera yang dipasang dan dipakai oleh Naruto Untuk mengambil gambarnya sendiri atau selfie David kemudian menerbitkan sebuah buku kumpulan foto Dimana didalamnya termasuk dua foto selfie Naruto ini Dalam tuntutannya, peta meminta pengadilan memutuskan untuk mengakui Bahwa Naruto lah juru foto sekaligus pemilik yang sah foto tersebut Pemirsa Tula on this week, tersebut Terima kasih telah menonton!